Salah satunya adalah penggunaan kipas. Penggunaan kipas ini membantu agar suhu di ruangan, terutama buat bebek, tidak terlalu panas. Lalu bentuk kandang yang agak ke atas untuk mendapatkan aliran angin yang cukup. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Hai, saya Saugi, saya pemilik Urban Poultry Indonesia, peternakan bebek di Tangerang Selatan. Kami sudah berdiri sejak satu tahun setengah yang lalu. Bebek yang kami pelihara adalah bebek jenis hibrida, pedaging. Jenis ini merupakan persilangan antara bebek mojosari dan bebek packing. Salah satu tantangan terbesar adalah dipertengahkan adalah polusi udara, polusi bau. Tidak bisa dipungkiri, bau itu pasti muncul. Karena setiap makhluk hidup mengeluarkan kotoran. Lalu kekendalanya adalah kita ditegur oleh tetangga masyarakat sekitar. Karena kandang kita dekat dengan penduduk. Itulah yang membuat motivasi kita buat mengurangi bau. Kita harus berhadapan dengan komplain warga, keluhan warga ini. Dan akhirnya kita juga turunnya dari pihak pemda. Salah hatinya dari kelurahan maupun kecamatan untuk melakukan mediasi dengan warga. Lalu kita akhirnya melakukan negosiasi. Karena konsep kita adalah urban, urban farmer atau urban poultry. Kita akhirnya menjelaskan bahwa kita adalah sistem urban. Kita akan membuat sebuah teknologi agar polusi udara itu berkurang. Terutama polusi bau. Kami diberi kesempatan selama 3 atau 4 bulan waktu itu untuk mengurangi bau. Dan alhamdulillah sampai saat ini polusi udara sangat minim. Dan warga pun sudah tidak ada lagi komplain. Nah selanjutnya kami membedi untuk tetap dapat berlangsung peternakan bebek ini. Kami kan berprinsip urban farm, urban poultry. Jadi kami harus mempunyai teknologi atau pengetahuan untuk mengurangi polusi bau. Salah satunya kita harus menjaga kandang ini tetap kering. Dengan memberikan sekam. Itu hal yang sesuatu yang umum di peternakan bebek. Yang tidak umum adalah mengatur sirkulasi udara. Salah satunya yang harus pakai kandang ini kan harus kering. Jadi karena karus kering kita harus ada sistem sirkulasi yang pas. Terus penggunaan gabah, penggunaan disinfektan secara rutin. Nah itulah yang kami sangat perhatikan. Tapi kunci utama sekali karena disinfektan dan penggunaan gabah ini sudah umum. Yang paling sulit adalah sirkulasi udara. Salah satunya adalah penggunaan kipas. Penggunaan kipas ini membantu agar suhu di ruangan terutama dibuat bebek tidak terlalu panas. Lalu bentuk kandang yang agak ke atas untuk mendapatkan aliran angin yang cukup. Nah kebetulan kan salah satu pemiliknya, teman saya sendiri yang juga invest di sini adalah seorang arsitek. Jadi dia paham betul bentuk agar sirkulasi udara itu didapat. Sirkulasi udara inilah yang paling penting. Saya akan memberikan beberapa tip mengenai bebek hibrida. Beberapa jenis bebek hibrida itu pedaging ya, bulunya itu putih. Kalau bebek lokal cenderung lebih coklat. Ada tiga bebek hibrida produksinya. Bebek hibrida ini dari beberapa perusahaan. Bedanya di panjangnya leher. Kalau yang ini ya cenderung lehernya lebih pendek. Tapi ada juga bebek hibrida yang lehernya lebih panjang. Seperti di lebih cenderung ke lokal. Lalu di bagian dada, bebek hibrida yang ini, dia lebih gemuk, lebih mengontok. Ada juga yang dia langsing. Tapi bobot juga dapat, beratnya didapat. Berbedaan di antara tiga produsen DOD bibitnya hibrida itu, terutama di paruhnya. Warna paruhnya ada yang cenderung merah sekali, merah ke kuning-kuningan. Bahkan ada yang pucat. Jadi itu yang paling utama, yang paling kita bisa perhatikan. Lalu kita bisa lihat bebek ini nyimpen makanan di tembolok atau tidak. Contoh, bebek yang tengah ini, dia bagian sininya agak lebih kurus ke leher dan dadanya lebih menekuk. Dia nggak punya cadangan makanan di temboloknya. Dibandingkan bebek yang ini. Lehernya agak dia ngegembung. Dia nyimpen makanan di situ. Karena unggas, pasti dia punya tembolok. Jadi sebagian besar, kalau kita makannya diatur, jadwal pakannya, cenderung unggas atau bebek ini menyimpan makanan di tembolok. Tapi kalau kita rutin makanan selalu tersedia, unggas ini tidak akan menyimpan makanan di tembolok. Kesulitannya ketika panen. Pembeli nggak mau yang ada makannya di tembolok. Jadi bebek itu harus puasa. Sedangkan kalau karena kita rata-rata bebeknya tidak menyimpan di tembolok, jadi jam puasa mereka tidak terlalu lama. Lalu bebek ini juga lucu. Kalau misalnya dikagetkan, dia lari itu barengan kung ke mana-mana gitu. Walaupun katanya tertip seperti bebek kan, tapi ya ternyata nggak. Mereka juga ubel-ubelan juga gitu loh. Ngacak. Tapi khas di setiap binatang itu yang lemah pasti dia akan tertindas. Yang kuat dia akan berkuasa gitu. Jadi kalau misalnya ketika, walaupun bebek ini tidak saling menyerang karena makanannya selalu ada, ketika mereka kaget jalan gitu, mereka baru saling tindih tuh, saling gencat. Selain itu, kalau makanannya sangat kurang, bebek ini mematok, memakan bulu lawannya, temannya sendiri. Terutama yang lemah. Bulunya yang dimakan untuk menghasilkan kalsium. Dia membutuhkan kalsium yang sangat tinggi. Bebek nggak boleh jauh dari air. Tapi jangan sampai berenang yang bebek hibrida ini. Kalau bebek ini hibrida sampai berenang, kemungkinan untuk sakitnya semakin tinggi. Jadi kita hanya memastikan air itu selalu ada untuk bebek hibrida. Seperti itu. Nah, kendala berikutnya adalah jaring seperti ini. Kadang-kadang kalau bebeknya masih usia muda, suka terselip tuh kakinya di jaring ini. Jadi, mereka pasti jirit-jirit karena sakit, juga akibatnya si kakinya bisa cacat. Jadi kayak lumpuh gitu, jalannya agak susah. Nah, itu kita harus perhatikan itu. Kalau misalnya sampai terjadi, ya bebeknya harus dipisah. Tapi ya paling lucu ya, itu dia. Kalau dikagetin atau kita gerak aja begini, iya, langsung binggir semua. Cenderung kalau siang lebih banyak, mereka duduk. Kalau malam lebih banyak bergerak. Jadi untuk menjaga supaya bebek ini tetap mendapatkan berat yang cukup, jangan sampai mereka terlampau banyak gerak. Tapi juga tidak boleh terlampau sempit. Dan masing-masing produk DOD dari perusahaan itu juga mempunyai karakteristik masing-masing. Ada yang pengen dia punya luas, ada yang pengen dedek ini hidupnya pengennya rapat. Salah satunya kayak gitu tuh, gayanya tuh. Ngerenggangin kaki, tarik ke belakang. Ya, pegal juga kan duduk kayak gitu ya. Gayanya mereka ya kayak orang. Kakinya pegal ya, ditarik ke belakang. Tuh, satu lagi di belak sana, kakinya ditarik ke belakang. Untuk membedakan bebek itu sakit atau enggak, kita bisa lihat mereka lincah atau enggak. Biasanya cenderung kalau unggas atau bebek ini, dia lebih cenderung diem aja. Mau makan males gitu, pelan. Nah, itu kita harus segera cepat-cepat dipisahkan. Untuk perawatan kandang, ini kan sekam, sekam itu harus kering tuh. Jadi kita harus rajin sekamnya ditambah. Untuk mendapatkan kering juga, sirkulasi udara juga harus penting. Kalau sudah dipanen, kayak yang di sebelah sini, sekamnya harus diangkat, diganti yang baru. Terus kita lakukan semprotan disinfektan, supaya penyakit-penyakit itu enggak ada. Mulai dikarung-karungin. Dan kotorannya juga menghasilkan uang. Jangan lupa menghasilkan uang lagi. Di sini jadi pupuk baik itu disimpan cukup lama untuk fragmentasi ataupun dibakar. Itu sangat baik untuk tanaman. Terima kasih telah menonton!